Masih di Musik Religi, musiknya para santri masa kini. Nah di segmen ketiga ini kita pengen ngobrol-ngobrol sama narasumber kita ya Oya. Kita mau berbicara tentang sesuatu yang pastinya ini bisa menjadi inspirasi Sobat Musrel juga. Mungkin yang kepingin invest, yang kepingin ibaratnya apalagi ini kan masa pandemi ya. Maksudnya pengen menyimpan uangnya dalam bentuk investasi. Nah kali ini kita akan berbicara dengan seorang CEO dan juga founder dari PT Dana Syariah Indonesia yaitu Bapak Taufik Al-Jufriya. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketemu lagi kita Pak, sehat ya? Ya, Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah. Gimana ini Pak, sejauh ini pandemi masih belum berakhir ini Pak, bagaimana kehidupan Bapak? Iya, betul. Alhamdulillah kita masih tetap survive, bisa tetap menjaga kesehatan, jaga jarak gitu. Alhamdulillah. Saat ini masih survive. Dan Alhamdulillah dana syariah pun juga karena kita secara online ya, layanannya jadi masih tetap bisa survive. Nah ini, terus teman-teman yang ada di dana syariah apakah WFH atau sudah mulai new normal masuk kantor lagi atau gimana? Ya, sudah mulai sebagian masuk kantor sesuai anjuran pemerintah, jadi setengah dari kapasitas kantor lah kita pakai. Jadi tetap menjaga kesehatan lewat protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Tapi ya Alhamdulillah karena memang basis layanannya online, jadi kita nggak ada gangguan sama sekali secara operasional. Untungnya ya, dan kan tidak perlu tetap muka langsung dengan nasabah begitu ya. Betul. Alhamdulillahnya. Nah ini kalau berbicara soal dana syariah.id nih Pak, mungkin ada sebagian dari Sobat Musrel yang kelewatan pembahasan kita yang sebelumnya gitu ya. Atau mungkin lupa, betul diingatkan lagi, apa sih sebenarnya dana syariah.id ini Pak? Oke, ya. Dana syariah.id ini layanan, layanan pendanaan. Jadi memang mirip investasi, sehingga orang tahunya oh ini investasi, tapi menurut bahasa OJK ini pendanaan namanya. Disebutnya pendanaan, walaupun semacam investasi. Nah, layanan pendanaan yang di dana syariah ini melalui teknologi. Biasanya kan orang kalau mau ikut pendanaan itu datang ke satu proyek, atau datang ke bank, ya. Atau datang ke tempat manajer investasi, datang ketemu muka, kemudian bawa duit banyak gitu ya. Tapi kalau dengan dana syariah ini karena berbasis teknologi, karena ini fintech, maka cukup lewat aplikasi. Nah, aplikasi yang disediakan oleh dana syariah ini bisa di-download di App Store atau di Android gitu. Di Android ya bisa. Jadi mudah sekali juga bisa lewat web gitu. Jadi intinya layanan pendanaan yang dilayaninya secara online. Tidak perlu datang ke kantor, tidak perlu datang ke bank, bisa cukup lewat online. Dananya pun juga di-transfernya lewat mobile banking. Sehingga sangat tepat sekali di masa pandemi di mana orang nggak harus ketemu muka, Nah, ini pendanaannya tetap bisa berlanjut seperti biasa. Kurang lebih seperti itu. Nah, tapi kan ini akhirnya dana syariah menggunakan skema syariah, begitu kan. Tidak menggunakan skema-skema yang konvensional. Kenapa begitu, Bapak? Ya, karena yang namanya mencari rezeki ini kan bagian dari ibadah kita semua sepakat ya. Jadi, pendanaan ini kan juga bagian dari mencari rezeki, tapi lewat cara pendanaan online dana syariah. Nah, jadi karena kita orang muslim ya, jadi kita wajib menjaga agar cara kita mencari rezeki ini pun juga sesuai dengan jalur syariah, supaya halal. Dan kalau halal ya lebih barokah gitu. Nah, itu yang kita pilih. Sehingga kita menjaga jangan sampai rezeki yang kita cari ini ternyata tidak sesuai syariah atau tidak halal. Makanya kita menggunakan skema-skema syariah. Nah, seluruh proses di dana syariah ini, pendanaannya maupun akat-akatnya itu kita pakai dengan akat-akat yang sesuai syariah. Supaya aman dunia akhirat. Amin. Amin ya, Rambal alamin. Nah, tapi perbedaannya, bentuk-bentuk perbedaannya seperti apa, Pak? Antara yang syariah dan yang tidak syariah, maksudnya dalam bisnis pendanaan ini. Betul. Betul. Secara awam, syariah dan tidak syariah ini orang bisa memahaminya dari sisi etika bisnis gitu. Kalau di dalam syariah, itu etika bisnisnya sangat tinggi. Maksudnya sangat tinggi apa? Kita menjunjung tinggi transparansi. Jadi semuanya terbuka. Mana yang dibiayai, berapa marginnya, kepada siapa, itu terbuka. Nah, esensi dari skema syariah itu pertama, itu, transparansi. Kedua, di situ tidak mengandung riba. Tidak ada unsur-unsur riba di dalamnya. Kemudian, tidak ada saling menjolimi. Karena kita, pendanaan itu kan ada peminjam, ada pemilik dana. Kemudian kita ada di tengah-tengah perantara. Ini semuanya tidak ada yang saling menjolimi. Nah, ada lagi bahwa dana ini dikelola untuk hal-hal yang bisnisnya itu memang sesuai syariah, gitu. Jelas kalau dana syariah memilih sektor perumahan yang memang halal, gitu. Nah, jadi kalau kita secara awam bisa memahami bisnis syariah ini, skema syariah ini skema yang menjunjung tinggi transparansi, keterbukaan, menjunjung tinggi saling tidak menjolimi di antara pihak-pihak itu. Kemudian juga bebas dari riba, gitu ya. Dan obyek dari pendanaan ini bisnis yang halal, seperti dana syariah ini properti, misalnya begitu. Baik. Seperti itu. Lalu gimana sih Pak caranya kalau saya ingin menjadi pendana di dana syariah ID itu, prosesnya seperti apa? Ya, gampangannya pertama kita download dulu. Download aplikasi, baik di iOS atau di Android, dia lewat handphone kita yang biasa kita pakai sehari-hari. Setelah kita download, di situ kita bisa registrasi. Seperti kita registrasi biasa di toko online, kan? Pasti Mas Satria, Mbak Oyan juga. Familiar lah dengan toko online, tentu. Nah itu. Kita berregistrasi di situ. Setelah itu akan muncul di situ pilihan proyek-proyek yang mau kita ikuti. Jadi dana kita yang minimal 1 juta, minimal 1 juta sudah bisa ikut. Itu mau pilih proyek yang mana? Di situ ada. Ada imbal hasilnya setahun, setara setahunnya berapa? Ada yang 15 persen, ada yang 18 persen, ada yang 20 persen setara setahun. Dan itu yang syariah gitu ya. Bukan bunga bank, semacam bunga bank bukan. Nah itu kita bisa pilih. Seperti kita milih barang. Setelah itu kita memasukkan dananya, mentransfer lewat mobile banking juga. Jadi kita sambil tiduran di rumah pun sudah bisa melakukan pendanaan. Dengan memilih yang ditampilkan di situ. Dan nanti setiap bulan otomatis kita dapat imbal hasilnya. Tanpa ditagih, tanpa ditanyakan, otomatis dana syariah akan mentransfer imbal hasil bulanannya langsung ke rekening kita sendiri. Nah begitu mudahnya. Jadi tanpa harus datang ke kantor. Tanpa harus transportasi kemana-mana. Cukup di rumah sambil tiduran. Sambil nonton drakor juga boleh. Tapi itu kan berarti termsnya kan sesuai dengan proyeknya ya Pak. Maksudnya ketika ditargetkan satu tahun, berarti itu cuma satu tahun gitu ya Pak. Iya, betul. Jadi di situ ada pilihan. Ada yang tiga bulan, ada yang enam bulan, ada yang lapan bulan, sampai setahun. Tinggal kita cocokkan. Oh kita mau pakai dana kita kembali tiga bulan lagi misalnya. Kita pilih aja proyek yang tenornya tiga bulan. Supaya nanti kembali pokoknya tiga bulan lagi sudah bisa kita pakai untuk yang lain. Tapi kalau kita belum pakai dana ini selama setahun, dana kita masih nganggur. Kita pilih yang proyeknya setahun. Karena biasanya yang proyeknya lebih panjang itu imbal hasilnya lebih tinggi. Jadi kita sesuaikan. Baik, imbal hasilnya apakah akan keluar tiap bulan atau ketika proyek selesai Pak? Diberikan tiap bulan, satu persen tiap bulan. Kemudian di akhir periode, misalnya kita pilih yang enam bulan nih. Setiap bulan kita dapat satu persen, satu persen, satu persen. Nah, bulan keenam itu lebihnya atau sisanya. Misalnya sisanya 2 persen ya, 2 persen. Plus kita kembalikan juga pokoknya. Misalnya kita masuk 10 juta gitu ya. Nah, bulan keenam itu 10 juta pokok kita dikembalikan ke rekening kita. Plus imbal hasil sisanya. Oh, jadi depositnya dikembalikan begitu Pak ya? Betul. Jadi tiap bulan ditransfer satu persen, satu persen gitu. Nah, itu yang menyebabkan pensiunan ya orang-orang tua kita yang punya dana besar tapi di tempat tertentu yang kurang produktif itu ada banyak yang dipindahkan ke dana syariah. Karena Pak, ada hasil tiap bulan yang bisa dibelanjakan, yang dimanfaatkan. Buat nama-nama pensiunan ya Pak ya? Betul. Jadi tiap bulan itu ada yang bisa dibelanjakan. Karena kebutuhan kan tiap bulan ada gitu. Kita berlangganan apa dan lain-lain gitu. Sehingga marginnya memang kita berikan tiap bulan. Nah, ini sangat cocok untuk orang-orang yang mau membiasakan, memproduktifkan dananya tapi secara syariah ya, termasuk Mas Satria, Mbak Oya. Mungkin kelebihan dana 1 juta per bulan pun boleh gitu. Waduh, saya kekurangan ya Pak. Gimana Pak? Ini kekurangan ya Pak. Itu dana syariahnya bisa mendanai saya aja Pak. Oke, nanti kita akan sambung lagi pembicaraan ini ya. Jangan kemana-mana Sobat Musel, tetap di Musik Religi. Musiknya Pak Rasantri, masa kini. Dulu pas pertama kali punya rumah, itu kan pastinya seneng banget ya. Beli-beli perintilan untuk isi rumah. Tiap minggu ajak teman ke rumah, pesan makan lah. Sampai nggak kerem, pengeluaran bulanan tuh selalu habis. Hanya untuk hal-hal konsumtif diri aku sendiri. Aku sadar saat anakku mulai sekolah pertama kali. Saat aku melihat dia pakai seragam, nggak tahu rasanya waktu cepat banget. Kalau suami aku tuh kelihatan banget ya, dia sayang banget sama anakku. Karena dia pernah bilang, daripada uang habis nggak tahu kemana, dia sempat saranin supaya aku ikut dana syariah. Anakku, rasanya baru kemarin dia belajar melangkah. Karena ketulusan, akar dari sebuah perubahan besar. Change yourself, change your future. Ayo, hijrah finansial. Karena dorongan makan, untuk kebutuhan makan dan minum inilah banyak orang itu melakukan kemahsyatah. Karena dia ingin makan yang berbeda, makanan yang lebih enak, makanan yang lebih banyak. Maka kemudian akhirnya dia itu mengorbankan segala hal, termasuk agamanya, termasuk ketakuan-nya. Masih di musik religi. Musiknya para santri masa kini. Kita masih berbincang-bincang dengan Bapak Taufik Al-Jufri. Beliau adalah CEO dari danasyariah.id. Ini adalah pendanaan, begitu Sobat Musrel ya, yang kepingin mendanai proyek-proyek. Bahasanya sih bukan investasi ya, tapi lebih ke pendanaan. Pendanaan, kayak gitu. Lebih ke pendanaan. Yang uangnya lebih-lebih ya, bisa ini ditampung di sini aja dulu ya. Kalau yang uangnya kurang-kurang ya doa dulu supaya ada uang lebih ya. Kerja dulu yang banyak. Tadi Bapak sempat menyebutkan banyak sekali orang-orang yang sudah pensiunan begitu supaya ada uang muter. Jadinya dipakai untuk biaya pendanaan di danasyariah.id. Sejauh ini sudah berapa Pak yang menjadi pendana di situ? Yang sudah menjadi member itu hampir 120 ribuan ya. Tapi yang dari situ enggak seluruhnya menjadi pendana. Jadi kurang lebih separuhnya, setengahnya, 50 persennya. Itu hampir 50 ribu. Itu yang benar-benar sudah memasukkan dananya, menitipkan dananya untuk di proyek-proyeknya dana syariah. Jadi kurang lebih ya 40 ribu lebih lah yang sudah menjadi pendana. Kemudian kalau jumlah dana yang masuk sampai hari ini sudah 700 miliar lebih. 700 miliar ya Pak Yau, wow. Iya, tersalur ya, tersalur melalui dunia syariah ke proyek-proyek properti yang skemanya syariah. Kemudian kalau jumlah proyek sudah 900-an jumlah proyek perumahan, unit rumah yang didanai lewat ini. Itu unit rumahnya apakah semuanya ini di Surabaya atau cakupannya sampai di mana saja Pak propertinya? Sebetulnya kita ingin ke seluruh Indonesia, tapi karena memang kita mulainya dari Jakarta, jadi kita Jawa Barat yang paling banyak. Tapi ada juga yang di Jawa Timur, ada di pulau-pulau lain, Kalimantan, Bali, Sumatera juga ada. Tapi tidak ada masalah ya Pak kalau kita bergabung dan memberi pendanaan kepada proyek yang ada di mana saja begitu Pak? Betul, karena kalau kita tawarkan bahwa ada proyek yang siap didanai, itu artinya sudah kita seleksi, sudah kita filter keamanannya, kemudian visible atau tidaknya gitu ya. Kemudian produktif atau tidak dari sisi imbal hasil. Jadi kalau yang sudah kita tawarkan di website atau di aplikasi, itu artinya sudah terseleksi segala sesuatunya gitu. Karena memang dana syariah kebetulan sudah pengalaman di bidang properti 11 tahunan. Jadi kita punya cara memitigasi resiko, mengurangi resiko itu dengan pengalaman kita yang sudah 11 tahunan ini. Jadi insya Allah dana yang disalurkan melalui dana syariah ke proyek-proyek itu aman, produktif, kemudian tadi halal ya skemanya syariah gitu. Nah itu tadi sudah kebahas ya masalah mitigasinya itu ya, berarti screeningnya itu ada prosesnya apa aja Pak? Supaya dia lolos seleksi untuk bisa didanai oleh masyarakat begitu. Betul. Sekarang ini kan si penerima manfaat itu adalah developer. Developer itu yang menjual rumah ya. Nah developer pada saat mengajukan ke dana syariah, syaratnya diantaranya adalah sudah punya calon pembeli. Nah ini penting. Jadi kalau developer masih baru buka lahan, belum tahu mau jualnya kemana, belum bisa mendapat pendanaan dari dana syariah. Tapi yang sudah ada calon pembelinya, calon pembelinya sudah fix, baru kita proses sambil kita cek juga hal-hal lain gitu ya. Termasuk juga tanah atau rumah yang mau dibangun ini juga kita jadikan agunan, jaminan untuk kita pegang. Sehingga dana syariah mewakili si pemilik dana memegang agunan ini. Dan juga sudah ada kepastian pembeli. Yang kita hindari itu jangan sampai kita memberikan pendanaan kepada developer yang dia belum punya calon pembeli. Bisa kacau nanti pada saat kita sudah jatuh tempo tapi ternyata belum ada pembeli. Seperti saat pandemi kemarin ini kan yang paling tergempur dengan pandemi ini kan pasar ya. Jadi sepi semua pasar. Nah untungnya dana syariah ini hanya memberikan kepada yang sudah ada calon pembelinya. Jadi walaupun pandemi pun enggak masalah, yang penting sudah ada pembelinya gitu. Minimal berapa persen Pak itu sold out-nya baru bisa? Jadi setiap unit yang sold out itulah yang diajukan pendanaan ke kita. Jadi misalnya satu developer ada 100 unit rumah ya. Kemudian yang laku yang ada pemesannya baru 10, ya hanya 10 itu saja yang kita carikan pendanaan. Ini aman nih ya kalau begini berarti jadi transparan gitu ya. Nah jadi kita enggak beli kucing dalam karung gitu kan. Pendananya pun juga kalau yang dia dekat lokasi kita misalnya Jawa Barat gitu ya ada atau di Jakarta. Dia mau lihat lokasi yang dibiayai di Depok gitu misalnya. Ada kunjungan pendana ke lokasi-lokasi tersebut juga kita hantar. Oh di profile juga dari dana syariah ya Pak ya? Betul, disitu kelebihannya karena transparansi tadi. Jadi dia mau tanya-jawab, mau lihat lokasi yang didanai bisa gitu. Nah tapi kalau berbicara soal dana syariahnya sendiri Pak, apa kelebihannya yang membuat kita itu harus... Mendanai itu tadi. Betul, itu lewat dana syariah.id tidak dengan yang lain Pak? Ya pertama syariahnya. Memang kita kalau tadi ya mencari rezeki ini kan bagian dari ibadah. Jadi penting sekali pertama ini syariah atau enggak. Supaya rezekinya halal dan barokah. Pertama itu. Kedua walaupun halal tapi marginnya keuntungannya bagus enggak gitu kan. Jangan hanya halal tapi ternyata tidak produktif. Nah alhamdulillah dana syariah ini kan bisnisnya di bidang properti. Properti itu menghasilkan keuntungan yang bagus setiap tahunnya. Sehingga margin keuntungan yang bisa dibagi kepada pemilik dana pun juga masih tinggi. Katakan misalnya sekarang ini kalau kita lihat di aplikasi dana syariah yang ditawarkan ini antara 15, ada yang 18, ada yang 20 persen setara setahun. Itu luar biasa tinggi dalam kondisi seperti ini kan. Kenapa bisa tinggi? Karena properti. Nah kemudian ketiga caranya mudah. tanpa harus datang ke Jakarta. Termasuk Mbak Oya Masatriani dari Surabaya bisa langsung online gitu kan. Online di aplikasi ya. Dan kemudahannya itu. Betul. Kemudahannya itu juga. Kemudian juga tidak harus banyak-banyak. Satu juta. Satu juta pun juga sudah bisa ya. Yang satu miliar juga boleh. Jadi satu juta atau kelipatannya itu sudah bisa masuk. Kemudian juga yang menarik lagi setiap bulan imbal hasilnya dikirim. Tanpa kita harus menagih. Sehingga bisa kita belanjakan, kita manfaatkan. Karena kita punya kebutuhan bulanan kan. Nah itu di antaranya. Oke. Nah untuk pembagian bagi hasilnya sendiri Pak. Itu kan tiap bulan dikirim 1 persen, 1 persen, 1 persen. Itu kira-kira akan diberikan maksimal sampai tanggal berapa Pak kira-kira? Di tiap bulan. Tergantung. Tiap proyek tanggal mulainya beda-beda. Jadi ada informasinya di aplikasi itu. Pada saat kita klik itu ada deskripsi lengkap. Lokasi. Anu ya, kita kalau belajar di e-commerce gitu ya. Ada deskripsi barang gitu. Betul. Ada komplit di situ kan informasinya. Bahkan kalau kita bingung nanya ke CSU kita juga online ada terus gitu. Bisa lewat WA. Bahkan untuk orang tua yang gaptek gitu ya kita bilangnya. Atau yang mungkin takut kalau menggunakan gadget salah-salah mencet gitu. Itu langsung telpon saja bisa. Apapun yang mau ditanyakan bisa dibantu oleh customer service kita. Baik. Jadi itu untuk memudahkan beliau-beliau yang tidak terbiasa menggunakan gadget ya. Tidak pernah selfie-selfie misalnya orang tua itu kan gak tahu cara menggunakan gadget. Gadget takut salah mencet. Cukup dia telpon aja ke customer service kita. Baik. Itu akan dipandu. Jadi mudah ya kalau kayak gitu. Iya mudah sekali. Ngomong-ngomong tentang pendanaan ini Pak ya. Kenapa sih dana syariah dan ID itu memilih bidang properti. Gak bidang yang lainnya pendanaannya itu kenapa Pak? Ya. Pertama memang kita pengalamannya di properti ya kan 11 tahun. Sehingga kita yakin diri di properti. Kan kalau ada Rasulullah pernah menyampaikan. Kalau sesuatu diserahkan bukan ahlinya maka tunggulah kehancurannya. Nah kita ini berusaha masuk ke situ juga. Kalau kita gak ahli yang lain kita ahlinya properti ya kita berusaha masuk ke yang properti. Pertama itu. Kedua memang properti ini kan menjanjikan keuntungan yang tinggi kan. Seperti biasa kita tahu kalau ada rumah yang dijual itu tahun kemarin begini berapa. Sekarang berapa. Pasti nilainya marginnya sudah tinggi gitu ya. Sehingga dengan keuntungan yang tinggi ini kita bisa membagikan keuntungan kepada si pemilik dana, pendana tadi. Beda kalau kita bisnisnya retail. Jual beli sembilan bahan pokok misalnya. Marginnya pasti gak bisa besar karena harganya sudah tertentu. Tapi kalau properti harganya tinggi. Betul. Nah itu yang kita pilih. Kenapa kita di bidang properti? Karena memang kita punya pengalaman panjang di situ. Sehingga bisa memitigasi resiko, mengurangi resiko. Kedua memang bisnis properti inilah yang menjanjikan imbal hasil yang tinggi. Nah itu dia ya. Nah yang paling lama kira-kira term yang ditawarkan itu ada sampai berapa lama Pak? Sampai saat ini sih 12 bulan. 12 bulan ya? 12 bulan ya. Jadi yang paling singkat 3 bulan. Ada 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, sampai 12 bulan. Nah ya 3 bulan sampai dengan 16 bulan. Enak banget tuh ya. 12 bulan ya. 12 bulan juga saya rasa nggak lama-lama banget gitu loh Pak. Cepat loh 12 bulan itu ya. Iya dan biasanya si pendana, pemilik dana ini pada saat kita konfirmasi, misalnya sudah 12 bulan nih, mau kita kembalikan pokoknya ya. Kan CSO kita, customer service kita kan menelpon atau email atau WA gitu ya. Dana ini akan dikembalikan atau mau dialokasikan ke proyek berikutnya. Sebagian besar masuk ke proyek berikutnya. Jadi walaupun sudah 12 bulan dananya belum dipakai lagi, muter lagi, masuk lagi gitu. Dan seterusnya. Itu sebagian besar begitu. Walaupun kita tetap harus menawarkan untuk diambil atau dimasukkan ke proyek yang lain. Alhamdulillah sebagian besar masuk. Kalau misalnya sebelum selesai ini kontraknya misalnya 1 tahun ya Pak. Terus abis itu saya di tengah jalan ternyata butuh uang begitu Pak. Saya misalnya let's say naruang 100 juta di situ. Terus abis itu saya butuh 100 jutanya sebelum akhir masa kontraknya selesai. Bisa nggak kalau saya minta duluan uang pokoknya Pak? Ya. Jadi karena uang ini kan sudah masuk ke proyek ya. Sudah diputar di proyek untuk kebutuhan pendanaan proyek. Itu bisa ditarik. Tapi kita minta waktu untuk mencari dulu penggantinya Mas Satrio yang mau menggantikan posisi 100 juta ini. Paling lama kita butuh 7 hari. Baru kalau nanti 7 hari kita nggak dapat 100 juta Mas Satrio kita dapatnya baru 50. Jadi ditariknya 50 dulu ya gitu. Tapi syukur-syukur sebelum 7 hari sudah dapat yang 100 juta yang menggantikan posisi pendanaan Mas Satrio. Tapi pengalaman selama ini Alhamdulillah dapat terus. Jadi bagi yang menarik di tengah jalan kita selalu mendapatkan investor pengganti. Ada konsekuensinya gitu? Enggak, nggak ada dendam, nggak ada penalti. Kan syariah ya Pak ya. Iya betul. Jadi itu tadi istimewanya lewat dana syariah ini sudah syariah. Produktivitasnya tinggi, marginnya dapat. Kemudian mudah untuk ditarik kembali kalau kita dapat penggantinya gitu kan. Dan nggak harus ketemu muka tadi lewat online saja. Dan bisa ditelepon setiap saat selama jam operasional gitu. Biasanya rata-rata nih Pak kesulitannya apa saja yang terjadi pada orang-orang yang ikut dalam mendanai biaya proyek ini yang mereka mungkin sering curhat ada kesusahan gitu itu dimananya kira-kira Pak? Iya. Tadi karena kita menggunakan gadget ya. Orang-orang usia tertentu pensiunan itu yang paling berminat tuh sebetulnya untuk pendanaan di dana syariah karena produktif. Tapi di lain sisi mungkin beliau-beliau ini tidak pandai menggunakan gadget. Nah itu tapi kita solusinya menyediakan online customer service yang siap melalui telpon membantu segala macam yang dibutuhkan oleh orang-orang tua kita itu dari mulai pendaftaran. Jadi cukup lewat telpon pendaftarannya. Jadi semuanya di direct begitu ya Pak ya? Betul bisa direct jadi cukup ingat-ingat nomor handphonenya misalnya yang 0822 505050 itu setiap saat orang-orang tua yang males menggunakan gadget atau takut salah dia cukup menelepon itu akan dibantu proses pendaftarannya sampai proses pemilihan proyeknya sampai proses penarikan dan seterusnya. Jadi kita permudah. Seru banget ya. Nah silahkan Mas Satriau sama Mbak Oyas mulai kapan. Siapa nanti saya sepatutnya juga tadi itu ya Pak ya. Nah buat Sobat Musrael yang sudah penasaran kira-kira apa aja sih syaratnya gitu ya selain mendownload aplikasi untuk menjadi seorang pendana di yang namanya danasyariah.id. Nanti kita akan bahas ya kemana-mana tetap di musik religi. Musiknya para santri masa kini. Untuk hati yang selalu tersadar, tersadar akan suatu kebaikan. Kebaikan dengan penuh kasih sayang dan rezeki. Rezeki yang tak tergantikan hingga sekarang. Sekarang waktunya kita. Kita yang melakukan pengorbanan. Pengorbanan demi suatu kehidupan. Hidup yang tak ternilai, nilai dari komitmen sebuah perubahan. Karena ketulusan, akar dari sebuah perubahan besar. Change yourself, change your future. Ayo hidrah finansial. Masih di musik religi. Musiknya para santri masa kini. Masih bersama dengan Bapak Taufik Al Jufri disini ya. Kita tadi sempat memberikan teaser pertanyaan. Apa aja nih syaratnya Pak selain mendownload aplikasi. Untuk menjadi seorang pendana di danasyariah.id. Ya. Oke. Syaratnya sama seperti kalau kita mau belanja online di toko online. Kita bisa mentransfer dana melewat mobile banking. Kemudian kalau dari persyaratan umur paling tidak kita sudah punya KTP. Berarti 17 tahun ke atas. Itu persyaratan pada saat kita masuk di registrasi. Nah selebihnya nggak ada syarat-syarat lain ya. Yang penting kita punya dana yang bisa kita transfer lewat mobile banking. Tapi kalau yang nggak bisa itu terpaksa di hari kerja datang ke bank, transfer ke rekening atas namanya sendiri gitu. Jadi tapi kalau yang bisa online mobile banking sekarang kan sudah zamannya online semua ya. Itu sudah cukup. Jadi seperti kita belanja di toko online biasa. Untuk satu orang itu kira-kira bisa maksimal mendanai berapa proyek Pak? Boleh sebanyak-banyaknya. Oh bebas ya. Malah dianjurkan memang kita mendanai proyek itu tidak satu proyek. Misalnya uangnya Mbak Oya 100 juta nggak usah di satu proyek. Mungkin di dua proyek, di tiga proyek gitu. Supaya mendistribusikan resiko istilahnya. Oh iya benar. Jadi aman. Karena misalnya 10 juta proyek ini gitu ya. 10 juta di proyek yang mungkin persenannya lebih tinggi. Karena itu penentuan presentasinya dari siapa Pak? Kalau itu hasil negosiasi kita dengan developernya. Jadi karena dana ini kan kita kumpulkan dari masyarakat untuk developer membangun rumah yang sudah ada pemesannya tadi kan. Jadi kita negosiasi bisa nggak ini kita memberikan margin keuntungan buat pendana sekian persen. Karena kalau terlalu rendah nggak ada yang mau masuk nih gitu. Intinya begitu. Ada negosiasi. Jadi di depan itu negosiasinya secara syariah. Jadi kesepakatan dua pihak dan tidak memberatkan. Nah selama itu oke sesuai dengan syariah. Baru kita tayangkan gitu. Nah ini karena saya... Boleh monggok dilanjutkan dulu Pak? Oke. Nah tadi sempat saya singgung bahwa sekarang ini kan selama ini kita hanya mencarikan dana untuk developer yang membangun rumahnya yang sudah ada pembelinya kan. Nah mulai September besok Insya Allah kita akan launching layanan baru. Kita launching layanan baru bukan hanya untuk developer tapi untuk masyarakat yang ingin kredit kepemilikan rumah secara syariah. Oh jadi bisa KPR juga. Bisa KPR juga. Bisa sampai 15 tahun. Dan untuk itu kita bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah. Supaya bisa panjang. Karena kalau dana dari masyarakat ini kan biasanya gak mau lama-lama ya. Ada yang 12 bulan, ada yang cuma 24 bulan gitu ya. Itu kita pakai untuk pendanaan developer yang memang dalam setahun-dua tahun sudah bisa mengembalikan. Tapi untuk KPR syariah yang 15 tahun kita bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah. Termasuk bank syariah juga. Itu Insya Allah September mulai. Nah ini punya banyak kelebihan. Kelebihan pertama kita cukup mendaftarnya lewat online. Jadi kita misalnya berminat dengan rumah yang ditayangkan di situ ya. Misalnya di Surabaya ada di Sudarjo. Mas Satria mau ambil satu rumah di situ gitu ya. Itu tinggal klik di situ. Kemudian di situ bisa coba simulasinya. Ada kalkulatornya gitu. Kita mau ya misalnya mau 10 tahun dengan DP berapa. Itu akan keluar cicilan syariahnya per bulannya sekian gitu. Oke. Nah itu bisa dilakukan Insya Allah nanti mulai September kalau lancar ya. Itu akan itu bisa lancar. Sehingga layanan kita bukan hanya untuk developer tapi untuk masyarakat juga yang ingin memiliki rumah. Kelebihannya pertama itu. Kelebihan kedua karena ini lewat online itu murah nanti biaya-biayanya. Oh betul ya Pak ya karena kan gak perlu biaya-biaya yang dilakukan secara offline itu ya kan Pak ya. Betul. Tertarik saya ini September ya Pak ya. Insya Allah. Nanti September kalau sudah launching kita ngobrol kayak gini lagi ya Pak ya. Oh iya pasti. Makanya ini kita sampaikan dulu barangkali persiapan nanti kalau sudah September launching akan kita hubungi. Supaya sahabat murah yang mau punya rumah juga bisa ikut di situ gitu kan. Jadi kelebihannya tadi pertama daftarnya online kemudian biayanya murah gitu kan. Kemudian juga kita nanti bekerja sama dengan developer yang tadinya dia belum layak untuk menjual produknya untuk KPR. Jadi misalnya dia developernya masih kekurangan modal untuk mewujudkan rumah menjadi rumah jadi gitu ya. Nah dana syariah ini memberikan pembiayaan juga ke developernya. Jadi dua sisi. Satu sisi memberikan jalan untuk KPR syariahnya ke konsumen. Kemudian developer yang sudah mendapat pesanan KPR ini juga kita carikan pembiayaan. Sehingga dua-duanya bisa berjalan. Nah tapi nantinya kedepannya ini kan sama ya Pak KPR ini juga apakan bentuknya akan aplikasi juga? Iya jadi bentuknya aplikasi tapi nanti verifikasinya ada yang offline juga. Misalnya pada saat memberikan berkas itu ya itu mesti dikirim dan lain-lain. Tapi seleksi pertama online dulu. Baru kalau sudah disetujuin baru sisanya offline ya gitu. Jadi lebih mudah dibanding yang sekarang kita kalau mau KPR mau nggak mau kan datang ke bank gitu. Atau ke lembaga keuangan lain. Ini nggak ini masih bisa online dulu sampai sudah 60 persen 70 persen oke baru ada offline. Jadi kurang lebih appreciationnya tidak terlalu rumit begitunya Pak ya. Betul persis. Wah itu enak banget berarti yang seperti itu. Nah ini ada data nih Pak dari website OJK pertanggal 5 Agustus kemarin baru banget nih ya. Tanggal 5 Agustus 2020 ternyata sudah ada sebanyak 158 perusahaan fintech yang terdaftar dan berizin di OJK. Nah ternyata dari 158 ini baru ada sekitar 12 perusahaan yang menawarkan mekanisme syariah begitu Pak. Nah kalau Bapak melihat data ini ya kira-kira bagaimana nih peluang perkembangan fintech berbasis syariah ke depannya Pak? Ya jadi kalau kita lihat tadi dari 155 hanya 12 yang syariah. Kurang dari 10 persennya. Eh 158 ya. Kemudian yang syariah hanya 12 kan. Jadi 12 itu kan kurang dari 10 persennya 158 tadi kan. Betul. Padahal kalau kita lihat masyarakat Indonesia yang membutuhkan pembiayaan syariah itu 90 persen dari masyarakat Indonesia. Jadi ini ada kontradiksi yang terbalik gitu. Harusnya yang syariah lebih banyak. Nah dengan melihat kenyataan seperti itu memang syariah ini punya peluang untuk bisa membantu masyarakat muslim yang ingin pembiayaannya secara syariah dengan potensi yang luar biasa besar. Jadi misalnya nanti fintech ini syariahnya tambah 100 lagi pun masih bisa gitu. Ini baru 12. Tapi kenapa kok hanya 12? Karena memang OJK ini selektif sekali. Walaupun banyak yang mendaftar ya ingin menjadi fintech syariah tapi tidak mudah untuk diloloskan mendapat status terdaftar apalagi berizin. Dana syariah pun pada saat awal mengajukan izin baru setahun kemudian baru bisa setelah memenuhi segala persyaratan teknis dan keamanan segala macamnya gitu. Kemudian untuk berizin juga setahun kemudian lagi gitu. Jadi memang ini tidak mudah sehingga memang ini peluang buat yang sudah berizin untuk bisa melayani masyarakat yang masih luar biasa banyak ini yang membutuhkan pembiayaan syariah. Jadi seperti itu. Jadi intinya gini masyarakat yang ingin pembiayaan syariah ini masih membutuhkan 100 fintech lagi lebih mungkin yang skemanya syariah. Jadi ini baru 12. Apalagi kan negara kita dengan penduduk muslim terbanyak di dunia itu harusnya memang ekonomi syariah kita harus lebih maju daripada negara yang lainnya gitu. Tapi sayangnya memang belum ke situ ya Pak ya. Persis, betul. Waduh ini seru banget kalau kita ngomongin soal ekonomi syariah dan juga dana-dana syariah ini ya. Boleh dirimain lagi Pak untuk Sobat Musril mungkin kenapa kita harus memilih dana syariah untuk pendanaan properti ini Pak? Ya kembali yang kita tawarkan dana syariah ini pertama syariahnya, kemudian kedua produktifnya, marginnya tinggi dibanding yang lain. Kemudian ketiga kemudahannya sesuai dengan era sekarang ya. Kemudahan teknologi ini luar biasa memanjakan kita. Jadi tiga besar ini ya syariah, produktif, dan mudah ini sudah menjadi alasan kuat buat kita kenapa kita memilih dana syariah gitu. Ditambah dengan kelebihan-kelebihan yang lain gitu. Dan ini bisnisnya di bidang rumah yang aman gitu. Yang nggak bisa berpindah-pindah kan. Fixed asset gitu. Nah jadi harapan kita bagi anak muda yang sudah punya tabungan walaupun sedikit ya dari mulai 1 juta kita sudah mulai bisa melakukan pendanaan. Supaya dana kita itu produktif dan syariah. Kemudian bagi senior-senior kita, orang-orang tua kita yang dananya besar di tempat lain tapi kurang produktif dan mungkin belum yakin itu syariah atau tidak. Apalagi kalau yang di bank konven gitu ya, itu kita siap untuk menerima penyaluran ke proyek-proyek yang syariah. Dan kita membantu dari mulai registrasi sampai transfer dana sampai pengembaliannya cukup hanya lewat telpon di customer service kita untuk orang-orang tua. Dan kemudian yang menarik juga dana syariah ini memberikan imbal hasil tiap bulan 1% tanpa harus ditagi. Dan itu sudah bisa kita pakai untuk belanja sebulanan gitu ya. Nah kurang lebih seperti itu. Dan sekali lagi memang kita mencari rezeki ini kan bagian dari ibadah. Jadi dana syariah ini mencoba menawarkan layanan supaya kita mencari rezekinya juga seperti beribadah juga ya kan. Sesuai dengan syariah dan halal. Sehingga rezeki yang kita pakai bisa lebih barokah insya Allah. Karena ini memang aman dunia akhirat gitu sahabat usia. Amin. Urusan kehidupan di dunia dan di akhirat ini ya. Betul, apalagi sudah terdaftar di OJK. Ingat tadi Pak Taufik bilang ya untuk menjadi seorang, menjadi fintech yang bisa di-screening dengan baik di OJK itu filternya susah banget ya. Jadi kalau dengan syariah sudah ada di situ otomatis sudah oke banget berarti ya. Amin. Jadi jangan lupa download aplikasinya. Itu aplikasinya ada di iOS atau di Google Play Store langsung aja di danasyariah.id silahkan dicari di situ ya. Yang hari ini uangnya yang anggur banyak gitu silahkan langsung invest aja di situ gitu ya. Dan juga jangan ragu di situ juga ada tutorialnya ya. Iya gampang. Ada kalkulatornya juga di situ. Sumpah, kalau kita yang milenial-milenial seperti ini mah tinggal duitnya aja punya apa enggak kalau kita ya. Iya. Baik Pak Taufik terima kasih banyak. Semoga sukses selalu untuk janasyariah.id. Yang paling penting Bapak juga sehat-sehat selalu ya Pak ya. Amin. Sama-sama. Doakan kita berdua segera menjadi penjana Pak ini Pak. Oh pasti ya. Saya rasa abis ini langsung mulai daftar nih. Amin. Terima kasih banyak Bapak Taufik. Sama-sama. Terima kasih. Baik. Wassalamualaikum Bapak. Nah Sobat Musra nanti kita akan lanjutkan lagi musik religi kita. Jangan kemana-mana tetap di musik religi. Musiknya para sadri masa kini.